Intro Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan negara dan tidak akan mundur satu inci pun dalam mempertahankannya. Setiap gangguan terhadap kedaulatan negara kesatuan akan disikapi secara tegas oleh Indonesia. Baik tindak kriminal dengan senjata oleh kelompok separatis, hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI PPTM 2019 Rabu 9 Januari 2019 di Jakarta. Pernyataan Retno tersebut terkait tindak kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua pada 1 dan 2 Desember 2018. Ketika itu sebanyak 28 pekerja Jalan Trans Papua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadaban kelompok kriminal bersenjata. Menurut Retno, kekejaman kelompok separatisme kepada penduduk sipil harus dikutuk dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Retno memastikan gangguan-gangguan kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjejahterakan masyarakat Papua. Program Membangun dari Timur ke Barat Membangun dari Desa ke Kota akan terus dilanjutkan. Gerakan separatis yang terjadi di Papua Barat diduga didukung negara asing di antaranya Fanuatu, sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian Selatan. Dalam hukum internasional, suatu wilayah bisa memerdekakan diri jika direstui oleh pemerintah pusat dan komunitas internasional. Apabila salah satu pihak tersebut tidak memberikan izin, maka kemerdekaan itu sulit terwujud. Retno memastikan gangguan-gangguan kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjejahterakan masyarakat Papua. Program Membangun dari Timur ke Barat Membangun dari Desa ke Kota akan terus dilanjutkan. Pemirsa gerakan separatis yang terjadi di Papua serta Papua Barat diduga didukung negara asing di antaranya Fanuatu, sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian Selatan. Dalam hukum internasional, suatu wilayah bisa memerdekakan diri jika direstui oleh pemerintah pusat dan komunitas internasional. Apabila salah satu pihak tersebut tidak memberikan izin, maka kemerdekaan itu sulit terwujud. Terima kasih telah menonton!